Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini saya akan unboxing sebuah perangkat wireless router merknya Totolink model nomor N300RT ini saya beli di toko online belum saya buka kemasannya lumayan penyok tapi semoga saja dalamnya tidak apa-apa jujur saya baru pertama kali memakai produk ini Totolink N300RT jadi saya tidak tahu dalamnya seperti apa dan isi dari kemasan dosnya ini apa saja baik mari kita buka saja ini adalah Totolink N300RT yang saya beli dengan harga promo seharga Rp114.000 kalau harga normalnya sekitar Rp140.000an tapi saya dapat saat promo jadi cuma seharga Rp114.000.000 sudah tidak ada ini adalah stiker tidak tahu maksudnya buat apa ini dan klik installation guide sama ini buku panduan dan ini adalah rangkatnya ini ada adaptor adaptornya 9 volt dan kabel bawaan kabel lang kita lihat untuk kemasannya kemasannya saya rasa produsen atau perusahaan pabrik sudah mengantisipasi dengan menyertakan bubble wrap ini berbeda dengan merek 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 sebelumnya yang saya unboxing cuma dibungkus plastik ini adalah tampilannya tampilan tampilan Totolink N300 ada tombol on off nya untuk Totolink N300 ini kabarnya kabarnya support PoE support PoE tapi kayaknya memang semua soket kuningan nya di dalam itu soket kuningan nya di dalam itu nah setelah nah itu ke delapan-delapannya ada kabelnya terisi berbeda dengan merek tenda tenda N301 router sekelasnya sekelas maksudnya harganya setara dengan ini saya belum tahu fungsinya sebagai apa tapi kayaknya menurut gambar ada gambar yang ini bisa dibuka sebentar sebentar dari mana saya tidak tahu belakang sini ini ini jadi mungkin ini adalah untuk menyalurkan panas jadi semacam jendela jendela bisa dibuka dan ditutup sayang tidak ada power windows nya yang tinggal pencet sekilas tampilannya elegan bagus tapi untuk fungsi saya belum coba kita tombolnya ada tombol reset WSP dan WSP ada dan tombol power socket DC nya dan 5 1 socket 1 dan 4 socket LAN ini kabarnya kabarnya bukan kabarnya informasinya ini support POE tapi belum saya coba karena posisi saya sedang jauh dari jangkauan sepertinya jauh dari sumber listrik ya demikian unboxing dari totoling N 300RT jangan lupa subscriber subscribe channel youtube saya karena youtube sekarang memperlakukan minimal 1000 subscribe jadi mohon bantuannya agar saya bisa terus memberikan informasi informasi lainnya untuk settingannya insyaallah saya akan buat video setting atau cara pengoperasiannya secepatnya makanya jangan lupa klik like dan subscribe agar anda bisa mendapatkan informasi lebih cepat tentang video-video terbaru yang saya upload demikian terima kasih dan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh